Selamat siang, benarkah oh benarkah peristiwa pembacokan istri terhadap suami di Sukabumi Jawa Barat ini bisa terjadi akibat kondisi baby blues pasca melahirkan yang tak terkontrol atau ada kejalan lain? Nah ini mengerikan banget ya Rika, lalu apa upaya yang tepat agar para suami dan istri bisa menghindari kondisi psikologis berbahaya pasca melahirkan? Oke temukan jawabannya nanti ya. Selanjutnya ini ada praktek perdagangan manusia yang masih saja terjadi di tanah air. Sejumlah wanita yang menjadi korban tindakan ini mengaku diperdaya dengan iming-iming hidup serba berkecukupan di China. Ini istilahnya human trafficking ya, ini bermodus pengantin pesanan, ini kini kembali terungkap. Lalu seperti apa detail praktek sebenarnya? Fenomen ini akan dihadirkan dalam Warna-Warni Siang Ini. Hai ketemu Rika dan Tommy di Warna-Warni bikin hari lebih berwarna. Pasti, ini warnanya macam-macam, sama satu cerita ada banyak makna dalam sebuah cerita ya. Iya karena ada filosofisnya, warnanya macam-macam, ada pink, keromantisan, ada warna merah, kemarahan gitu ya, kuning keceriaan, ada juga warna hitam. Biru favorit saya dan hitam juga. Betul, nah ini yang apa ya, memfilosofikan tentang kesedihan gitu ya, kemurungan, nah kita punya cerita nih dari seorang ibu di Sukabumi Jawa Barat yang dengan beringasnya membacok suaminya sendiri, aduh. Ini ngeri banget ya Rika ya, jadi katanya sih dampak dari sindrom baby blues. Terus sang suami ini katanya lagi ya Rika ya, ini minta terus-terusan dilayani. Seperti apa sebenarnya kasusnya? Yuk kita lihat ya.